Kitab Yesaya, Pasal 41 Tuhan Pencipta Abadi Allah berkata, Hai negeri-negeri yang jauh, Diam dan dengarkanlah aku. Hai bangsa-bangsa, kuatlah. Datang kepadaku dan bicaralah. Kita dapat bertemu bersama-sama dan kita akan memutuskan siapa yang benar. Siapa yang membangunkan orang yang datang dari timur? Ia memanggil kebenaran berjalan dengan dia. Ia memakai pedangnya menindas bangsa-bangsa. Ia memakai panahnya dan melawan raja-raja. Mereka lari seperti jerami di tiup angin. Ia mengusir pasukan dan tidak pernah disiksa. Ia pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dijinakkan sebelumnya. Siapa mengambil tindakan dan membuat semuanya itu terjadi? Siapa memanggil setiap orang dari mulanya? Aku, Tuhan Allah, yang awal. Aku sudah ada pada mulanya dan aku akan ada apabila semua hal itu telah habis. Orang di sepanjang pantai melihatnya dan mereka takut. Bangsa-bangsa di ujung bumi gemetar ketakutan. Mereka telah datang mendekat. Mereka telah tiba. Para pekerja saling menolong. Mereka saling memberi semangat untuk menjadi kuat. Seorang pekerja memotong kayu untuk membuat patung. Ia memberi semangat kepada tukang emas. Pekerja yang lain memakai martil dan menghaluskan logam. Kemudian, dia memberi semangat kepada orang yang bekerja di atas landasan. Pekerja yang terakhir ini mengatakan, Pekerjaan itu baik. Logam tidak akan lepas. Kemudian, dia memakukan patung itu sehingga tidak jatuh dan tidak pernah bergerak. Hanya Tuhan dapat menyelamatkan kita. Tuhan berkata, Aku telah memanggilmu dari tempat yang jauh. Aku telah mengatakan, Aku memilihmu dan tidak menolakmu. Jangan khawatir, Aku menyertaimu. Jangan takut, Akulah Allahmu. Aku akan membuatmu kuat. Aku menolongmu. Aku menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lihatlah, Beberapa orang marah terhadap engkau. Tetapi mereka akan malu. Musuhmu akan hilang dan lenyap. Engkau mencari orang yang melawanmu. Tetapi engkau tidak dapat menemukannya. Mereka yang melawan engkau akan lenyap sama sekali. Akulah Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu. Dan aku berkata kepadamu, Jangan takut, Aku menolongmu. Hai umat Israel, Keturunan Yaakub. Kamu mungkin lemah dan tidak berguna. Jangan takut, Aku sendiri akan menolongmu. Tuhan sendiri telah mengatakan hal itu. Yang Maha Kudus Israel, Satu-satunya yang menyelamatkan engkau. Lihatlah, Aku telah membuatmu seperti papan pengirik yang baru Dengan banyak gigi yang tajam. Engkau akan menginjak-injak gunung dan menindasnya. Engkau akan membuat bukit seperti kulit. Engkau akan melemparkan mereka ke air Dan angin menghembuskannya dan menyerakkannya. Kemudian engkau berbahagia dalam Tuhan. Engkau akan bangga atas yang Maha Kudus Israel. Orang miskin dan yang membutuhkan mencari air. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Lidahnya kering karena kehausan. Aku, Tuhan, akan menjawab doa mereka. Aku, Allah Israel, Tidak meninggalkan mereka dan membiarkannya mati. Aku membuat sungai mengalir di bukit yang kering. Aku membuat mata air mengalir melalui lembah. Aku mengubah padang gurun menjadi danau penuh dengan air. Di tanah yang kering akan ada sumber air. Aku membuat pohon tumbuh di padang gurun. Di sana akan ada pohon cedar, akasia, kayu zaitun, pohon cemarah, pohon arah, dan pohon ero. Aku melakukannya sehingga orang melihatnya dan tahu siapa yang membuatnya. Mereka akan memperhatikannya dan melihat bahwa tangan Tuhan membuatnya terjadi. Mereka akan mengerti bahwa tangan Tuhan menjadikannya. Bahwa yang Maha Kudus Israel menciptakan semuanya. Tuhan menentang Dewa Tuhan Allah, Rajanya Yaakub, mengatakan, Mari, kemukakan alasanmu, tunjukkan kepadaku bukti-buktimu. Biarlah berhala-berhalamu masuk dan katakan kepada kami yang akan terjadi. Hai patung-patung, katakan kepada kami yang terjadi pada mulanya. Kami mendengarkannya baik-baik sehingga kami dapat membuat keputusan. Katakan kepada kami yang akan terjadi pada masa depan. Tanda apa yang kamu berikan pada masa lampau untuk membuktikan bahwa sungguh-sungguh kamu Dewa. Lakukanlah sesuatu. Lakukan sesuatu yang baik atau buruk sehingga kami dapat melihat kamu hidup. Kemudian kami takut dan menghormatimu. Lihatlah, kamu Dewa tidak berguna. Kamu tidak dapat melakukan sesuatu. Hanya beberapa orang yang sangat bodoh mau menyembahmu. Tuhan membuktikan bahwa ia Allah yang Maha Esa. Aku telah menggerakkan seseorang di utara untuk datang. Ia akan datang dari timur di tempat matahari terbit dan menyembah namaku. Ia menginjak-injak para raja seperti tukang periuk berjalan di atas tanah liat. Siapa yang mengatakan kepada kami tentang itu sebelum itu terjadi sehingga kami dapat berkata bahwa ia benar. Tidak ada dari Dewa-Dewamu yang mengatakan sesuatu kepada kami. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun dan mereka tidak dapat mendengar sesuatu yang kamu katakan. Aku, Tuhan, yang pertama mengatakan kepada Sion tentang hal itu. Aku mengutus utusan ke Yerusalem dengan pesan ini. Lihatlah, umatmu akan kembali. Aku memandang kepada Dewa-Dewa itu. Tidak satupun dari mereka telah mengatakan sesuatu. Mereka tidak memberikan nasihat apapun. Aku bertanya kepada mereka, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Semua Dewa sama seperti yang tidak ada. Mereka tidak dapat melakukan sesuatu. Mereka sama sekali tidak berguna. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.